PT Indofood CBP sukses makmur TBK membukukan peningkatan laba bersih sebesar 11,5% menjadi 3,88 triliun rupiah hingga September 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu 3,48 triliun rupiah. Pertumbuhan itu sejalan dengan kenaikan pendapatan perseruan sebanyak 11,2% dari 29,47 triliun menjadi 32,79 triliun rupiah. Perseruan mencatat penyumbang utama pendapatan masih berasal dari penjualan mie instan senilai 21,66 triliun atau tumbuh 12,3% sisanya berasal dari penjualan susu olahan, makanan ringan, bumbu, nutrisi dan makanan, juga minuman. Indofood CBP mencatat kenaikan bisnis paling pesat datang dari bisnis bumbu atau food seasoning. Terima kasih.